Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channel youtube windinopitasari Di video kali ini saya akan membagikan resep ingko babat meskipun tanpa telur tapi hasilnya tetap lembut Simak cara buatnya yuk Jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama, siapkan 1 butir kelapa parut pakai kelapa yang setengah tua ya 200 gram gula pasir 250 gram tepung ketan Setengah sendok teh vanili bubuk Setengah sendok teh garam Kemudian aduk semua bahan tadi sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, tuang 250 ml air kelapa Tuang secara bertahap ya Kemudian adonannya lanjut kita aduk lagi sampai tercampur rata dengan air kelapa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuang lagi sisa air kelapanya Lanjut adonannya ini kita aduk lagi sampai tercampur merata Kalau sudah tercampur rata seperti ini, adonannya sudah siap untuk kita gunakan ya Panaskan cetakan menggunakan api kecil setelah cetakan panas, oles tipis menggunakan margarin Tuang adonan sekitar 2 sendok makan, lalu ratakan Lakukan hal yang sama sampai semua cetakan terisi adonan Kalau sudah tutup cetakannya, kemudian adonan ini akan kita masak sampai bagian bawahnya agak kecoklatan Kalau bagian bawah hingkonya sudah agak kecoklatan, buka tutup cetakannya Balik supaya matangnya merata Untuk waktu memasaknya tidak bisa dipastikan ya, sesuaikan saja dengan api kompor masing-masing Kalau masih ada bagian bawah yang belum kecoklatan, kita tunggu lagi sekitar 10 menit Tutup kembali, tutup cetakannya, dan lanjut kita masak sekitar 10 menit lagi Kalau sudah 10 menit, balik adonan yang belum kita balik tadi Kalau sudah ada wingko yang matang, sudah bisa diangkat ya Untuk wingko yang belum matang, saya mau pindahkan ke bagian tengah Lanjut ini kita masak lagi sampai semua wingko-nya matang Setelah semua wingko-nya matang, angkat dan keluarkan dari cetakan Kemudian masak lagi sisa adonan wingko-nya Wingko babat ini meskipun tanpa telur, tapi hasilnya tetap empuk, lembut, sangat legit dan tidak keras sama sekali Manis dan gurihnya pas Misal kita masak hari ini, keesokannya wingko ini masih tetap lembut dan tahan 4 hari di suhu ruang Satu resep ini menghasilkan 16 biji wingko babat pakai cetakan seperti yang saya pakai Terima kasih sudah menonton, semoga video saya ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!